karena ada beberapa gitar, kasus ada gitar merek US ya, itu ada 10 tahun, dia gak pernah set up dari beli. 10 tahun dong? begitu set up, naiknya, truss rodenya sudah nempel dengan kayu. kira-kira dari pengalaman Om Aldo ya, apa yang membedakan gitar yang bagus dengan gitar yang jelek ketika disetting? ya gitu, atau katakan lagi nih, gitar hollow body deh, kan umumnya hampir gak pernah tuh ketemu gitar hollow, atau pemain jazz, pake stainless, itu kenapa Om? jadi menurut Om Aldo, sebenernya gitar ini, di harga seperti ini tuh udah sangat bagus banget ya? udah sangat, jadi kalau beberapa orang nanya, bang om, gue pengen beli gitar harga segini, sholoking, udah, terkecuali dia suka sama satu merek, misalnya memang mau merek Squire atau apa, ya silahkan ya, tapi kalau bicara soal spek atau apa, mungkin ini udah salah satu yang the best ya, salah satu yang the best ya. untuk gak banyak PR nya gitu loh. dan ketika Om setting-setting pun, gak banyak menemukan kendala yang parah banget gimana. bujing-bujing juga hampir jarang sih. hampir jarang ya? hampir jarang. bisa ceperin gak Om? itu pertanyaannya. bisa dong. kan kalau fretting nya gak rata kan gak bisa ceperin. bisa. berapa mili bisa ceperin? karena di radius yang 9,5, paling aman itu 1,75. tapi kalau main di 2 mili juga masih aman ya? aman, aman lah. aman, aman. 2 mili banding nya lebih enak. ya supaya ada rasanya ya. ada banding nya lebih enteng. ada perlawanan. kalau 1,75 kan itu ya mesti sedikit main shredder lah. terus kan kita ini kan di Indonesia punya 2 musim. gimana tuh Om? musim kemarau dan musim hujan. musim kemarau sama musim hujan. jadi otomatis kayu ini masih hidup, dia gak mati, dia masih berevolusi sama alam, cuaca. jadi minimal-minimal gitar itu di setup setahun 2 kali. nah ini dia Om. gini Om, yang mau gue tanya, banyak orang berpikir nih Om, bahwa gitar itu, banyak orang berpikir bahwa gitar itu begitu beli, misalnya enak nih. terus 5-6 bulan ketika dia merasa agak gak enak, dia komplain. gitu, banyak yang bilang begitu Om. misalnya kok gitarnya jadi gak enak nih. itu sebenarnya harusnya dia komplain, kesalahan pabrik, atau sebenarnya harusnya dia setting lagi. set up, dari gitar dari baru itu harus di set up. oke gitar dari baru keluar pabrik itu harus di set up. pertama ganti senar, otomatis ganti senar, senar baru, set up. karena senar pabrik juga kebanyakan ya, senar-senar yang buat dicoba aja kan. ya dari OM. OM-OM kan. ya OM-OM. set up itu harus gitu. karena ada beberapa gitar, kasus juga ada gitar, gitar merek US ya, itu ada 10 tahun dia gak pernah set up dari beli. 10 tahun tuh Om? 10 tahun. begitu set up, naiknya, truss rodenya sudah nempel dengan kayu. jadi itu prosesnya lama. tapi bisa om? bisa, cuman kita press lagi. perjuangan ya? perjuangan, tapi gak sesempurna seandainya dulu udah di set up. contoh, kita kayak beli mobil ya kan, dateng mobil, dateng motor. servis 1000, servis 10.000. harus di servis kan? nah itu dia nih, dengerin nih kata-kata Om Alu nih. jadi intinya sebenernya servis, eh bukan servis, set up gitar itu sebuah kegiatan yang sifatnya maintenance routine. betul. bukannya sekali set up beres, terus 10 tahun kemudian kecoli gak dipake. 10 tahun kemudian rusak. betul Om ya? ya terus kalau senar, eh gitar, walaupun gak dipake 20 tahun. 20 tahun gak dipake. tapi senar harus dipasang dan tuning standar. alasannya apa tuh? biar gak melintir. kan banyak Om yang kalau kita buka di case, senarnya gak ada. iya, itu dijamin melintir. pasti melintir? kita gak usah panjang-panjang lah. ini senar gitar, walaupun baru ya, gitar baru, copot senarnya, setahun melintir. melintir gak ada obat, buang naiknya. oh melintir gak ada obat Om? melintir gak ada obat. nah itu gimana nasib orang-orang yang, ya maaf nih Om, soalnya aku pernah liat, ada customer sini, bawa gitar dia kesini, mau pasang senar. pas dibuka, itu musikman. musikman JP atau apa tuh. tapi pas dibuka, senarnya gak ada. jadi, justru kata dia, dilepas senarnya biar naiknya gak bengkok. salah dong. kata dia. salah. jadi gini, hukumnya gini, naik itu kita setting ke belakang nih. ke belakang. tarik ke belakang. senar, ditarik berarti dia kesini. balik kesini lagi. akhirnya lurus kan, ini senar, rasanya di setel, kita lurus senarnya gini kan, ya. saling tarik menarik. senar naik ke depan, naik ke belakang. akhirnya lurus kan. lurus. nah, ini gak ada membuat kesempatan kayu ini liar. liar tanpa arah. nah, dia terus diem aja. karena ada tarik menarik. ya, bahkan gitar paling bagus itu digantung lehernya. seperti gini nih, digantung. alasannya om, beban dia lebih berat ke bodi. oh, gravitasi, tarik ke bawah. jadi si nek itu bener-bener kenceng. tarik ke bawah terus. terus. seandai kata senar itu dibuka dan disimpan 3 tahun, makanya terjadi apa tuh om? melintir. karena gak ada tarikan. beda cuaca. iya kan, kelembapan. semua. apalagi tarik di gig bag atau di hardcash. tanpa senar. udah dia kemana-mana tuh di kayu itu. karena kayu itu gak mati kok. ini benda hidup ya. dan ketika itu terjadi, tamat nih wetnya udah. kalau melintir, naik buang. kalau bolt on sih oke lah. kalau set-neck mampus dong om. iya. kalau set-neck kayak gipsen gimana? iya, 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 iya. udah, selesai. selesai ya? selesai. makanya jangan pernah ngendorin senar. biar aja. iya, walaupun senar berkarat. yang penting dia tuningnya. tetap ada tarikan. tuningnya standar. oke. oke. terus, yang mau gua tanya lagi om ya. ini masih seputaran setting dan service ya. idealnya kan setahun. kalau kita aktif tuh dua kali. karena kita punya dua musim. musim apa dan musim apa tuh pengaruhnya gimana om? nah, jadi begitu musim kering, dia lebih, apa ya, lebih menciut ya. begitu musim hujan dia mengembang. oh, karena lebih lembab. lebih lembab, dia lebih mengembang. kayak pintu di rumah kan. oh, iya, paham. bawahnya serat tuh, tiba-tiba serat tuh. begitu masuk musim hujan, kok serat ya. begitu musim kering, ngang-ngang. oh, itu berlaku di gitar juga. iya. walaupun sudah di finish. iya. pintu di rumah juga. di finish juga ya, di chat juga ya. di open juga dia. iya, tapi tetap aja ya. di roast kan kalau di gitar dia sama, di open juga, masih sama. itulah gunanya, makanya di dalam gitar itu, di dalam neck itu ada truss root juga untuk menyetting. iya, sesuai. senarnya ukuran berapa, ya kan? senar 08 ya, berarti nariknya nggak terlalu. oke. senar 09 makin tarik-tarik kan. 010 makin tarik lagi. oke, oke. terasur kan gunanya itu. oke. nah, kalau gitu gini om. kira-kira dari pengalaman om Aldo ya, apa yang membedakan gitar yang bagus dengan gitar yang jelek ketika di setting? nggak gitu. oh, kalau gitar bagus, otomatis fretnya rata. fretnya rata. berarti solok ini termasuk bagus ya? karena fretnya rata ya. fretnya rata ya. kan ini kan kita belum cek soundnya ya. masih lihat, ee, 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 ee. hanya untuk masalah setting-menyetting dulu. fretnya, ee, ee. enggak apa, fretnya rata. ee, dia juga, ee, nggak ada yang tajam-tajam. di sininya ya? di edge-nya itu, ya rata, bagus. ee, kalau gitar bagus ya, ee, ee, sadelnya, ee, tremolo-nya juga stabil. oke berarti kalau kayak solokin gini bisa dibilang tremolo stabil stabil pairnya juga bagus pair belakang sini ya pairnya bagus bagusnya apa pairnya berbeda sama pair jelek apa kalau pair jelek dia kadang nggak mau balik nggak mau balik lagi jadi baliknya tuh kadang nggak 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 balik ke nol lagi Oh maksudnya agak lari dikit ke sini karena tegangannya pernya berubah oke Oh berarti itu cara ngecek tanpa tanpa dibunyiin ya maksudnya ketika menyeting aja ya ya Frednya rata terus kita saat rasutnya kan kalau slokingkan di bawah ya di sini ya itu kita kalau gitar bagus tuh kita rubah sedikit berubah naim langsung main Okee nah ada beberapa kita kita dikit tuh nggak main dia ngomong kira ini harus banyak 30 putaran ya Iya iya 310 putaran terus tuning mesinnya kalau yang jelek itu kan muternya harus banyak tuh ini dikit-dikit aja udah udah langsung yang ngunci, berputar-putar langsung ngunci ya, berarti sebenarnya dari pengalaman Om Aldo nyeting-nyeting soloking sejauh ini aman ya? aman ya, mau yang tipe apapun ya, om pernah gak dapet pengalaman nyeting gitar yang gak aman itu pertanyaannya? bukan soloking, bukan merek lain, tapi sebenarnya walaupun gak aman misalnya nih dapet gitar, fret tidak rata, kemudian disini semuanya lancif, disini ternyata-ternyata gak stabil itu sebenarnya bisa diperbaiki gak om? nah kalau untuk fret, untuk neck bisa artinya bisa dirapilin ya, bisa dirapilin ya, bisa kalau bridge, kalau karakternya busuk, busuk berarti harus diganti, tapi kadang-kadang kita ganti bridge sama ganti ini semua, ujung-ujungnya gitar dibuang om ya beli baru daripada ganti semuanya ujung-ujungnya, kadang-kadang begitu ya, misalnya gitar cuma sejuta nih om oh ya, gitar sejuta jangan dong oh jangan ya? jadi gini, ini banyak yang tanya nih, banyak yang tanya, bang kalau gitar sejutaan gimana? artinya kenapa om gitar jangan sejuta? gitar elektrik ya, bukan aku nih, aku sih mah banyak gitar sejuta pick up nya berapa harganya? kan lima raya budi pasal baru ya jangan, lima raya budi ya bridge-nya, kayunya boleh nemu jangan-jangan, ya kan kayunya boleh dapet apa aja kan hardware-nya juga aduh menyedihkan, itu ya kalau bisa sih jangan dibeli lah oke, jadi kalau dimatau malu sebenarnya beli gitar elektrik ya, sejuta itu sebenarnya lebih arahnya ke buang duit ya? buang duit lebih baik beli yang lebih pantas sedikit, tapi bisa dipakai panjang panjang gitu om ya? iya, mendingan nabung, nunggu punya uang aja, daripada napsu beli sejuta nah2 akhirnya.. nyesel ya? nyesel ya? nyesel ya, nggak bakal jago juga sih? oh jago sih udah pasti nggak udah pasti nggak kalau jago gak usah angerep lah kalau berarti nanti mau jago nanti belum lagi suaranya di studio feedback wii 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 kenapa bangar murah kan penyapnya kuwarinya murah, potensialnya murah, kabelnya kabel murah soalanannya murah, kapasitornya murah bikin pusing aja om ya? begitu gue kena drive, overdrive, distorsi nguing-nguing doang ya jadi artinya jangan dibeli ya bikin pusing ya jangan dibeli ya kalau gini om masih mengenai setting-menyetting tadi kan menurut Om Maldokan setahun paling tidak dua kali setting dua kali ya yang idealnya nah berarti seandainya kata seseorang itu beli gitar kemudian dia merasa ada yang tidak nyaman kan dia setting kemudian 6 bulan lagi ketika ada yang tidak nyaman lagi ya harusnya dia lakukan setting lagi ya bukan berarti ah udah gue jual aja deh ya salah lah karena istilahnya mungkin gitar itu berubah lagi ya kalau tadinya dia nyaman gitu ya kecuali dari beli dia gak nyaman udah setting belak-balik 10 kali masih gak nyaman juga mungkin memang gak cocok oh iya satu lagi kalau gitar-gitar lain kan fretnya ini pake nikel nikel itu kalau kita rangenya main sehari misalnya sejam dua jam ya itu 6 bulan dia sudah gak bulat lagi ya sudah kotak-kotak masa om? sudah rata masa secepat itu? ya kalau kita rangenya sehari tuh main sejam dua jam oh maksudnya main sejam dua jam berarti bisa gitar aktif lah ya gitar aktif ya 6 bulan udah berasa 6 bulan udah mulai kotak-kotak tuh fretnya kalau nikel kalau kotak itu pengaruhnya gimana om? karena kena ini apa jadi fret tuh gak bulat lagi tapi udah rata karena kena gesekan senar ya itu lebih sering tuh senar 1,2,3 di fret disini nih oh disini 4,5,6 nya aman ini aman nih disini karena kita 1,2,3 kan main banding, main fibra kena ini terus kena gesek terus main power ya kan nah itu harus kita buletin lagi biar lebih enak lagi enggak perlu di reflet ya di buletin belum di reflet gak usah di buletin lagi kalau selanjutnya nanti setahun lagi begitu ganti fret nah ini kalau beli solo king dia sudah stainless stainless artinya? gimana tuh? 10 tahun juga gak bakal oh berarti sebentar ini aman om ya? aman kali aman ya? 10 tahun juga gak bakal paling kita butuh polis sekali ya polis ya biar tetap istilahnya tetap mengkilat tetap glossy sama tetap licin ya ini 3 tahun juga gak di glossy gak apa-apa warnanya stabil oh karena stainless stainless 3 tahun ini biar gak apa-apa tapi karakter tetap beda om ya maksudnya kan ada banyak orang yang tetap misalnya nih om nickel saya gak pernah lihat nih om gue gak pernah lihat ada orang misalnya pemain blues atau pemain apa yang pake stainless gitu atau katakan lagi nih gitar hollow body deh kan umumnya hampir gak pernah tuh ketemu gitar hollow atau pemain jazz pake stainless itu kenapa om? karena emang dia karakter nickel itu lebih bright eh sorry stainless tuh lebih bright nickel tuh lebih apa ya lebih agak sedikit warm gitu ya tapi emang kalo stainless tuh lebih bright makanya kan colok king gue bilang kan soundnya ini kan vintage modern ya lebih modern tapi bisa ke vintage masih dapet lah vintage nya tapi lebih ke modern lebih ke modern oke oke jadi kekinian bisa itu bisa tapi kalo gitar gitar yang full hollow body yang flat wound gak mungkin gak mungkin gak mungkin gak mungkin kayak apa suaranya tuh kalo gitar flat wound jazz begitu dikasih stainless iya buktinya sekarang kayak gitar azet aja udah pake stainless oh azet iya azet iya azet semua stainless iya 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 karena kan sekarang zaman kan main anak-anak sekarang kan main lebih ke fusion ya oke lebih ke interval interval iya 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 jadi stainless tuh lebih lebih dapet ya tone nya ya tone nya lebih dapet kecuali dia mungkin pemain-pemain ya kalo musik-musik tone 50 60 boleh lah kalo mau pake nickel ya iya iya tapi kelebihannya umurnya jauh lebih panjang ya iya iya umurnya panjang dan lebih berarti artinya gini dong om berarti maintenance nya lebih 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 gampang lebih gampang ya lebih gampang kalo sehari main 1-2 jam iya iya tapi kalo pemain gece-gece begini om yang kayak mainnya itu selama minggu 5 menit tapi beli gitar mulu kayaknya sih fred nickel aman juga ya iya kayaknya panjangan umur dia dari gitarnya daripada yang mainnya keburu-keburu lewat duluan kali ya iya iya lewat duluan kan banyak om atau gini om gece-gece club biasanya kan kalo ke segit kan disini doang om jadi fred nya abisnya disini doang iya 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 itu gak perlu sampe sini gak usah ya dibuletin disini aja kalaupun ganti fred ini aja di ganti fred ini ada om yuul tiga ini gak ada sih gak ada ya iya 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 berarti lo orang dengerin semua itu ya berarti artinya kalo gece-gece club gak usah takut ya tapi kalo yang aktif main nah ini nih stainless ini sangat berpengaruh berpengaruh gitu ya oke oke cukup itu aja informasi bagi yang mau setting gitar ya itu bisa hubungin om wadu langsung gak? boleh boleh lewat naviri nanti di kontak gue boleh langsung ke gue langsung bisa di instagram di aldogustafu nah itu yang om terima tuh gitar jenis ini apa aja om settingannya misalnya menyeting kalo servis elektronik om iya nah servis elektronik semua servis leveling fret leveling fret leveling fret ganti fret refret juga bisa ganti hardware ganti hardware ini kan ganti elektronik udah udah kucobanya om udah ganti elektronik upgrade upgrade dan upgrade juga bisa om misalnya mau turun spek nih gitar nya gitu dari bagus mau di jelekin bisa om belum pernah ya belum pernah ya tapi mungkin bisa aja asal dibayar ya asal dibayar ya bisa aja ya bisa aja ya kalo refinishing ganti warna nah untuk mewarnai lagi gak terima dulu oke karena emang lagi gak ada bahan bakunya oke jadi lebih aranya ke upgrade elektronik hardware service dan setting yang pasti ya setting ya setting setting ya oke nanti nanti nomornya nomor teleponnya om coba deh nanti tulis di bagian deskripsi ya yang mau silahkan langsung WA aja yang mau konsultasi mengenai setting ataupun service gitar mantep dem kalo gitu itu aja yang mau gue tanyain ya mengenai dunia persetting settingan ya sampai ketemu di video berikutnya bersama om Aldo Gustavo ya yang mau setting silahkan lihat nomornya om Aldo di deskripsi di bawah ya ya